Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua kan? Baik, siapkan bukunya Kita belajar lagi Diambil KS-nya Seperti biasa Sebelum mulai pelajaran Mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat Bermanfaat buat kita semua Fit dunia walahiroh Dan juga mari kita berdoa agar Virus covid pandemi 19 Segera usai Serta mari kita mendoakan Apabila ada keluarga kita Orang tua kita Teman-teman kita Kerabat kita yang sedang sakit Semoga diberikan kesembuhan Berdoa Dimulai Dapat diakhiri Silahkan dibuka LKS-nya halaman di puluh Dua puluh Kita masuk ke bab dua Mengenai norma dan keadilan Ingat PKN Minggu ini Tidak ada tugas Kalian yang nanya tugas Di WA Berarti kalian tidak menyimak materi Berarti kalian tidak menyimak materi Pada video pembelajaran saya ini Sebab saya lihat Saya tahu Ada sebagian diantara kalian yang tidak melihat video Cuma nunggu tugas Itu saya faham Semoga Yang seperti itu diberikan kesadaran oleh Tuhan Amin Silahkan Norma dalam kehidupan masyarakat Kita baca halaman dua puluh di apersepsi dulu Pada kontraknya Manusia adalah makhluk sosial Kita manusia ini makhluk sosial Kita membutuhkan orang lain Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri Tetap membutuhkan orang lain Dari dalam kandungan Lahir sampai meninggal Itu kita membutuhkan orang lain Ada tetangga kalian Atau kerabat kalian Yang meninggal itu mayatnya berangkat sendiri ke kuburan Lompat-lompat gitu Tidak ada Meskipun orang paling kaya pun Tetap membutuhkan yang namanya orang lain Maka dari itu Karena kita membutuhkan orang lain Jadi tidak sesok-sokan Biasa saja Beacah Begitu ya Hidup dalam bermasyarakat Harus selalu baik Norma dalam kehidupan masyarakat Halaman dua satu Kehidupan dalam kebersamaan Atau keeksistensi Berarti adanya hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain Hubungan tersebut yaitu hubungan sosial Ingat sekali lagi Manusia merupakan makhluk sosial Artinya membutuhkan orang lain Atau relasi sosial Hubungan sosial adalah hubungan antar subjek Yang saling menyadari kehadirannya masing-masing Kalian menyadari kehadiran masing-masing Pada hubungan sosial selalu terjadi yang namanya interaksi sosial Yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial Yang disebut sebagai masyarakat Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antar satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban Karena kita hidup dalam sebuah masyarakat Karena antar masyarakat itu pikirannya berbeda Cara tanggapnya berbeda Berilakunya berbeda Maka disini kita harus ada yang namanya norma Norma ini apa? Untuk mengatur Mengatur kita semua Agar kita tidak seenaknya dalam di masyarakat Bayangkan sudah ada norma Sudah ada hukum Sudah ada aturan Tetapi kita tetap saja melanggar Apalagi tidak ada norma Tidak usah dibayangkan Kita tidak akan mampu Oke Oleh karena itu Setiap manusia sebagai anggota masyarakat Harus memperhatikan norma atau kaedah Peraturan hidup yang ada dalam masyarakat Baik kita bahas mengenai pengertian norma Norma wujud dari nilai sosial dalam masyarakat Yang memiliki aturan-aturan dan kaedah-kaedah Dalam masyarakat terdapat tiga kategori Yaitu ada kepentingan yang dilindungi norma hukum Yaitu ada kepentingan umum Kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi Jadi norma ini adalah aturan Norma adalah sebuah aturan Aturan untuk siapa? Ya untuk kita Bukan untuk hewan Bukan untuk pohon Untuk kita semuanya Jadi Kalian atau kita semua tidak mau memutuskan aturan Jangan jadi manusia Jadi pohon saja Jadi disini Ada kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh norma Yaitu kepentingan umum Kementingan masyarakat dan kepentingan pribadi Kementingan umum Termasuk kepentingan bangsa dan negara Serta kepentingan bersama dari rakyat Dengan memperhatikan segi-segi sosial politik Dan psikologis atas dasar asas-asas pembangunan nasional Dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara Disini ada beberapa kepentingan umum Misalnya Mempertahankan diri dari serangan negara lain Kepentingan negara sebagai badan hukum Untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya Artinya disini Adanya sebuah tentara Penegak hukum Polisi dan lain sebagainya Untuk menjaga kepentingan umum Dari negara lain Berikutnya Kepentingan masyarakat Kepentingan masyarakat adalah Kepentingan sekelompok orang Sekelompok orang Yang membentuk sebuah sistem Semi tertutup atau semi terbuka Dimana sebagian besar interaksi Adalah antar individu-individu Yang berada dalam kelompok tersebut Kepentingan masyarakat terdiri sebagai berikut Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum Contohnya Perlindungan hukum Bagi keamanan dan ketertiban Kepentingan masyarakat Dalam jaringan lembaga-lembaga sosial Seperti Perlindungan lembaga perkawinan keluarga Ini bisa kalian baca sendiri Dan masih banyak contoh-contoh lainnya Misalnya Kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum Ketika kita belajar Kok begitu ya Biar kita belajarnya aman Nyaman Damai Tentram Dan lain sebagainya Jadi disini kita dilindungi Oleh hukum Oleh undang-undang Oleh norma Kepentingan kita semua ini Dilindungi Kita menyampaikan musyawarah Dalam rapat Itu kepentingan kita dilindungi Faham? Sebelum kita masuk mengenai norma Mengenai macam-macam norma Kita bahas ini dulu Ini sebagai pengantar bagi kita semua Ketiga Kepentingan pribadi Kepentingan pribadi adalah Kepentingan perorangan Individu Satu orang Pada dasarnya Kepentingan merupakan dasar Dari timbulnya tingkah laku individu Karena ada dolar untuk memenuhi Kepentingannya Misalnya Kita pengen pinter Berarti Kita harus datang ke sekolah Belajar disini Pulang Begitu maksudnya Contoh simpelnya saja Kepentingan-kepentingan pribadi Contohnya Pelindungan terhadap fisik Kehendak berpendapat Keyakinan beragama Dan hak milik Kepentingan-kepentingan Dalam rumah tangga Contohnya Pelindungan Bagi lembaga perkawinan Kepentingan-kepentingan Substansi Contohnya Pelindungan Harta benda Lek hartamu dicuri Sepeda motormu dicuri Kamu lapor polisi Lek tanahmu dicuri Tapi lek cuman dicuri Sak genggam Ya masa kenemenan Ya gak perlu lapor polisi Cukup Selesaikan dengan Baik-baik Kecuali Dicuri Sak hektar Sak sertifikat tanai Itu baru lapor polisi Begitu Dapat difahami Sebelum Nanti kita masuk Ke materi Berikutnya Minggu depan Ini materinya Dicatat Ingat kita Tidak ada Tugas ya Tidak ada tugas Tugasnya itu Nanti minggu depannya Lagi Materi ini Dicatat Nanti Dikumpulkan Foto bersama kalian Di link Pengumpulan tugas Yang ada Di KBMGO Sekian Terima kasih Hal-hal yang tidak kalian fahami Bisa tanyakan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tendcom Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.